Halo my friend, masih dengan Maya Fidata disini di Youtube Maya Entertainment TV Channel Kali ini Maya mau cerita bagaimana Maya afirmasi pengen punya tubuh berat badan yang ideal Setelah menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, punya anak, badannya jadi besar Berapa berat badan Maya Oti itu? Hampir 65 kg sekarang Turun menjadi 50, sempat 54, 55 ya Karena kayaknya kekurusan, makanya sekarang dinaikin lah jadi 56, 55, 56, 57 gitu ya Jadi gini ceritanya, jadi kalau kita menginginkan sesuatu Kita benar-benar harus menghayalkan hal tersebut Selain itu, selain menghayal itu kan bagian dari keinginan kita yang terdalam gitu ya Kalau buat Maya jadi kayak bagian sebuah doa kalau buat Maya Seperti itu, afirmasi itu adalah doa ya kalau kata Maya ya Afirmasi lalu jangan lupa iftiar Berusaha Balik lagi semuanya itu adalah kita mintanya kepada Allah Ya, tapi kita juga harus berusaha Jadi gini, kenapa Maya akhirnya bisa menurunkan berat badan sampai 10 kg itu? Karena kok tiba-tiba gitu ya Ada temen yang jalan kaki, hanya dengan jalan kaki dia bisa turun sebulan tuh 4 kg Nggak ngapa-ngapain deh Cuma jalan kaki doang sampai mengatur pola hidup sehat, pola makan gitu ya Defisit kalori Kalau kita mau konsisten, mau ngikutin itu pasti bisa Jadi Itu, Maya ikutin tuh programnya dia tuh Kita kalau pagi jalan 10 ribu langkah awal-awal ya Selama 3 bulan Jadi selama 3 bulan itu udah turun 9 kg Awalnya seminggu 1 kg Jadi bulan pertama, bulan kedua itu 4 kg, 4 kg Bulan ketiga tuh udah mulai 1 kg Karena udah mulai diatur gitu loh Nggak se-devisit kalorinya tuh nggak se-drastis turun Pada saat kita mau nurunin dari 64 lebih ke 55 ini gitu Jadi Maya atur lagi gitu loh pola dietnya Jadi itu, jadi intinya adalah Apapun yang kita inginkan sebetulnya Kalau kita benar-benar yakin, berusaha, berdoa Itu pasti akan terkabul Asal jangan malas dan jangan banyak ngeluh Ikuti prosesnya Ikuti step-stepnya Kemana Tuhan Mengatur langkah kita Menunjukkan jalan kita gitu Pasti bisa Karena sebetulnya tuh ya Yang bikin nggak bisa itu kemalesan Dan kemageran Akhirnya menghambat semuanya Kalau kita konsisten, kita rajin Pasti bisa Pasti Allah akan tunjukkan jalannya Itu sih kuncinya Jadinya buat kamu yang masih mau afirmasi Mau kurus, mau diet, mau segala macem Harus konsisten Intinya disitu Devisit kalori gimana sih Kalian bisa searching aja di Google Atau liat-liat di Youtube Atau di TikTok kan Banyakan edukasi tentang itu Bagaimana kita Devisit kalori Pola hidup sehat Seperti apa Tinggal liat-liat aja Dan Maya Juga bukan hanya Satu dua yang diliat Tapi beberapa Coach gitu yang kita Lihat videonya Terus kita terapkan ke dalam diri kita Konsisten, konsisten, konsisten Itu kuncinya Selamat buat kalian Yang mau turun berat badan Afirmasi Lalu konsisten Melakukan defisit kalori Olahraga Jalan Cuma jalan kaki Nggak pakai ngeluarin uang apa-apa Nggak minum suplemen apa-apa Itu doang Jalan kaki 10 ribu langkah Setiap pagi Itu juga cuma seminggu 5 kali Sabtu minggu libur Karena apa? Karena rame banget lokasinya ya Jadi males kita mau olahraga Mau jalan kaki tuh Karena rame yang jualan Kalau Sabtu minggu Jadi ah nggak lah Kita istirahat aja Kita niatnya mau olahraga Bukan mau makan-makan Bukan mau belanja Gitu Oke deh Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye